Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel The Quick Story Hai, selamat optimis Mari kita simak materi kali ini KPK dan FPB KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil Pengertian kelipatan Nah, kelipatan suatu bilangan adalah Merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli Nah, pengertian kelipatan persekutuan Kelipatan persekutuan dua bilangan adalah Bilangan yang termasuk kelipatan bilangan pertama dan bilangan kedua Pengertian kelipatan persekutuan terkecil Yaitu, kelipatan persekutuan terkecil dua bilangan adalah Bilangan yang terkecil dari kelipatan persekutuan kedua bilangan itu Nah, oke kita lanjut Kelipatan, ya kita kaitkan ya Kelipatan, kemudian kelipatan persekutuan dan KPK Nah, ini yang I, ya Kelipatan dua adalah Kelipatan dua adalah Nah, yang ada nilai kotak Ini adalah kelipatan dua Enam, kalau kita lipatkan menjadi dua Ya, enam tambah enam sama dengan dua belas Kemudian dilipatkan lagi Menjadi Lapan belas Tambah enam lagi Dua puluh empat Nah, ini kelipatan ke dua Nilai dua Kemudian kelipatan ketiga adalah Ini enam Ya Enam, kemudian ditambahkan lagi Dua belas Ditambahkan lagi Lapan belas Ditambahkan lagi Dua puluh empat Sama ya nilainya ya Artinya Ini dilipatkan sebanyak Dua ya Dua empat Enam dan seterusnya Tiga Enam, sembilan Dua belas Dan seterusnya Nah, ini nilai yang sama Ya, kelipatan nilai yang sama Kemudian yang I, yang kedua Kelipatan persekutuan dua dan tiga Adalah Nah, enam Dua belas Tambah terus Nah, kemudian yang I, yang ada tiga I, yang ada tiga Kelipatan persekutuan terkecil KPK itu Dua dan tiga Adalah Enam KPK itu artinya Sama dengan Yang paling kecil pada Kelipatan persekutuan Yang paling kecil nih Kita lanjut Berikutnya soal-soal latihan Nah, yang pertama Tuliskan Empat buah Yang pertama Bilangan Yang A Kelipatan tiga belas Kita jawab langsung Kelipatan tiga belas Jadi Tiga belas Tambah tiga belas Dua enam Dua enam Tambah tiga belas Tiga sembilan Tiga sembilan Tambah tiga belas Lima puluh Dua Kelipatan dua puluh empat Adalah Dua empat Tambah dua empat Empat Lapan Tambah dua empat Tiga dua Ditambah dua empat Sembilan puluh Enam Catatan Suatu bilangan Selalu termasuk Kelipatan bilangan itu sendiri Nah, yang kedua Tuliskan tiga buah Bilangan pertama Kelipatan persekutuan Nah, jawab Nomor dua ya Tadi Nah, yang A Kelipatan persekutuan Dua belas Dan lima belas Adalah Apa? Enam puluh Teratus dua puluh Seratus Lapan puluh Ini nilai yang sama Kalau dua belas Kita lipatkan Ya, dua belas Tambah dua Tambah dua Dan seterusnya Lima belas Tambah lima belas Dan seterusnya Nah, ini kelipatan Persekutuannya Adalah yang ini yang sama Angka yang sama Kemudian yang B Kelipatan persekutuan Enam belas Dan empat puluh delapan Adalah Ini juga ya Kelipatan persekutuan Yang nilai angkanya sama Empat puluh lapan Sembilan puluh enam Seratus empat puluh Empat Nah, yang ketiga Tentukan KPK dari A Dua puluh empat Dan empat puluh dua Maka Jawab Nah, KPK dari Dua empat Dan empat puluh dua Ya, dua puluh empat Dan empat puluh dua Sama dengan Seratus enam puluh delapan Nah, untuk soal B sekarang KPK dari Sembilan Dua belas Dan lapan belas Sama dengan Tiga puluh enam Nah, untuk soal B di atas Perhatikan hal berikut ini Kelipatan sembilan Nih, sembilan kita Jumplakan Ya, sama Kelipatannya Sembilan tambah sembilan Lapan belas Lapan belas Lapan belas Lapan belas Lapan belas Dan seterusnya Ini Kemudian kelipatan dua belas Juga sama Kita lipatkan Nilai angkanya Kelipatan lapan belas Juga sama Nah, nilai yang sama Ya Di antara kelipatan Yang dibuat Itu nilai angka yang sama Adalah Tiga puluh Enam Nah, nilai yang sama Ini kita sebut sebagai Nilai KPK Nah Yang ketiga Yang A KPK Dua puluh empat Dan Pertuluh dua Sama dengan Dua kali dua Kali dua Kali tiga Kali tujuh Seratus Enam puluh delapan Nah Caranya gimana sih? Nah Dua puluh empat Ya Kita bagi dua Dua belas Empat puluh dua Bagi dua Dua puluh satu Kita bagi lagi Dibagi dua Enam Dibagi dua Tidak bisa ya Nah Tadi tulis ulang Kemudian Enam Bagi dua Tiga Ini gak bisa Tulis lagi Tiga bagi tiga Satu Kemudian Kemudian Dua satu Bagi tiga Tujuh 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 Bagi tujuh Satu Ya Nah ini Masih sama Kita tulis lagi Maka Nilai yang sama ini Ya Dua 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 Tiga Tujuh Ini kita sebut sebagai Nilai KPK Karena ada Dari dua Empat Dua puluh Empat Dua puluh Dua Yang habis Dibagi dua Kemudian Ini Karena ada Dari dua belas Dan dua puluh Satu Yang habis Dibagi dua Yaitu Dua belas Dan dua puluh Satu Tidak perlu Dibagi Sebab Tidak habis Dibagi dua Nah Ini kenapa Sama terus Ini Menjelaskannya Kemudian Yang ketiga Ini Dibagi tiga Karena ada Dari tiga Dan Dua puluh Satu Yang habis Dibagi tiga Dan tidak ada Yang habis Dibagi dua Seperti di atas Nah Jika hasil lahir Sudah sama satu Pekerjaan Sudah selesai Nah ini kan Sudah sama-sama satu Maka sudah selesai Ini hasil KPKnya Mudah dipahami? Mudah dong Oke Pembagian Dipilih Dari pilihan Terima Nah Pilihan terima Nanti disini Yang dipakai adalah Dua Tiga Lima Tujuh Sebelas Tiga belas Tujuh belas Dan seterusnya Nah Berikutnya Kita Lanjut ke Tiga B KPK Sembilan Dua belas Dan Lapan belas Nah Bagi dua ya Ini gak bisa turun Sama Sembilan Ini bagi dua Bisa enam Ini bagi dua Bisa sembilan Bagi dua lagi Ini gak bisa turun 6 bagi dua Bisa tiga Sembilan Bagi ini gak bisa Tiga Eh Apa Sembilan Bagi dua Gak bisa ya Berarti tetap Sembilan Sembilan Bagi tiga Nilainya Tiga Tiga Bagi tiga Satu Sembilan Bagi tiga 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 lagi Satu 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 Ya Maka Penjelasannya Seperti ini lagi Sama ya Seperti tadi Dibagi dua Kenapa Karena ada Dari sembilan Sama dua belas Sama lapan belas Itu Yang habis dibagi dua Itu adalah Dua belas Sama lapan belas Ini bisa kan Nah ini Kemudian dibagi dua lagi Karena ada dari Sembilan Dan enam Yang habis Dibagi dua Yaitu enam Dan sembilan Tidak perlu dibagi Sebabnya Dibagi dua Kalau tidak bisa Berarti Diturunkan Saja Yang bisa dibagi Berarti Yang Kita Urekan Yaitu Yang ini 6 bagi dua Tiga Dibagi tiga Karena ada Dari Tiga Dan sembilan Yang habis Dibagi tiga Dan Tidak ada Yang habis Dibagi dua Seperti di atas Ini sembilan Bagi tiga Bisa Ini bisa semuanya Nah ini Tiga bagi tiga Satu Ini gak bisa Turun Tetap Tiga bagi tiga Satu Tiga bagi tiga Tiga bagi tiga Tiga bagi tiga Tiga bagi tiga Tiga bagi tiga